Beno DKI Jakarta Joko Yudodo dan pakar hukum Tata Negara Yusri Iza Mahendra menghadiri istigosa yang dikelar perguruan tinggi ilmu Quran di Monas. Istigosa yang diadakan di kawasan Silang Monas itu mengangkat tema Munajat Bangsa untuk pemilu damai 2014. Dan untuk mengatakan informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wan. Ya Yul, seperti apa kegiatan istigosa yang dilakukan pada sore ini? Ya Fitri, saat ini saya berada di kawasan parkir Monas di mana baru saja usai berlangsungnya doa dan istihasa yang melibatkan ratusan umat dari berbagai daerah. Misalnya dari daerah Tegal, Kerawang, Bekasi dan seluruh Jakarta di mana tadi pada pukul 3 dimulainya doa secara bersama-sama dengan para umat yang berkumpul di lapangan di kawasan Monas ini. Dan juga mereka memanjatkan doa agar jalannya pemilu di 2014 berjalan secara kondusif. Dan juga tadi ada beberapa kata sambutan khususnya dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang juga merupakan rektor dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran atau PT IKI. Di mana beliau menyampaikan bahwa dengan adanya doa dan istihasa yang disarankan hari ini, berharap bahwa memohon kepada Bapak Gubernur untuk agar juga ikut turut menjaga jalannya pemilu nanti di 2014. Dan juga berharap adanya kontribusi dari secara ilmu potensi khususnya untuk DKI Jakarta pada saat nantinya pemilu dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga selain itu kami juga mendengarkan kata sambutan khususnya dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga hadir tadi. Dan menyampaikan beberapa kata sambutan yang mengatakan bahwa ada beberapa hal penting khususnya nanti pada tanggal 9 April akan dilaksanakan pemilihan legislatif. Dan juga berlanjut nanti pada pemilihan presiden yang melibatkan seluruh warga Indonesia untuk ikut memilih pada nanti hari pemilihan. Dan juga Joko Widodo juga menyampaikan pada hari di mana dapat berkumpul bersama umat untuk berdoa ini agar pemilu nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik yang mendengarkan suara rakyat, yang dekat dengan rakyat dan juga sebagai pintu masuk masa depannya rakyat Indonesia yang lebih baik lagi. Fitri. Ya Yul, siapa saja tokoh yang datang pada kegiatan isti gosah untuk kali ini? Ya untuk hari ini kami tadi juga melihat kedatangan dari Yusrael Isama Hendra, yang juga seperti kita ketahui Yusrael sebagai salah satu capres yang sudah dieklarasikan oleh PBB, dan juga beberapa dari kaum ulama, dan juga ada perwakilan dari PB Muhammadiyah, kemudian ketua umum dari PBNU, dan juga ada Pangdam Jaya, dan juga ada Al-Alif Al-Alamah Junaidi Al-Baghdadi, yang juga menyampaikan ceramah dan juga memimpin zikir bersama umat yang hadir di parkiran Moras ini, dan juga terutama dari Nazaruddin Umar, dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan tadi beberapa menit yang lalu, acara setelah usai, dan saat ini tengah membersihkan lapangan parkir, dan juga para umat telah kembali ke wilayahnya masing-masing, dan diharapkan bahwa nantinya pemilu yang akan berlangsung di 9 April, dan juga dilunjukkan nantinya dengan pemilihan presiden dapat berjalan secara kondusif. Fitri. Baik, terima kasih Yul. Pemirsa demikian laporan langsung Yuliana Won dari kawasan Monas, Jakarta.